Mereka sedang mulai terpantau juga, mulai turun kali ini ke arah Lacobreria untuk game kali ini ya. Ini kayaknya dia gak bakal langsung ke Lacobreria, jadi dia ambil daerah perumahannya bukan yang... Eh, Lacobreria? Iya, Lacobrerianya. Astaga, kenapa gue bilang Lacobreria? Di otak gue lah Bendita. Kenapa? Ada apa? Apa sih? Kok jauh banget lho? Ada apa dengan kepala gue? Iya, Lacobreria jauh di atas. Tementara lah Bendita ini di bawah. Ada mangkok juga, Craterfield. Iya. Iya. Itu yang lu kira La Bendita? Makanya gue udah mulai halu apa La Bendita pindah ke atas. Ternyata namanya Craterfield di atas bukan La Bendita. Oke lah, pesawat itu cukup fair sebenarnya untuk beberapa tim yang memang mengambil bagian center, bagian tengah, kota-kota inti yang ada di Miramar. Tapi buat tim yang turun di arah Valet Del Mar, Cumacera, mereka harus sedikit lebih berusaha lagi untuk berpindah. Tapi gue suka circle-nya sih. Iya, gue suka circle-nya. Dari pegerakannya ya, kita bakal lihat. Dari pegerakan tim talent, mereka juga lagi pasif banget dari box turun di daerah HDP kali ini. Bermain akan cukup pasif juga. Dekat dengan San Martin dan Onik turun di mana kali ini? Ini daerah yang terlalu sulit. Oh mobilnya meledak ya? Bentar ini tuh bentar. Ini dekat HDP? Hah? Dekat HDP? HDP? Itu HDP, ada tuh illuminate San Martin. Oh iya, iya, iya. Dekat. Kayaknya bangunan kayak gini di minimap gak cuma satu udah di Miramar. Di Miramar. Ya, tapi baik lagi ya, emang gudang-gudang dewa gini nih. Ini baik banget. Rumah Bata, gedung Bata, gudang Bata. Uh, RRQ gak dapet mobil kah mereka. Sebenernya lemparan circle yang pertama tadi ya, begitu keluar. Itu ngebuat gamenya jadi seimbang lagi. Betul. Looting daerah kota yang udah mereka incer. Iya betul banget. RRQ kali ini harus berlari. Oh my God. Berlari di Padanggurun. Gak ada mobil sama sekali. Gak ada mobil sama sekali. Ini kembar berlari nih. Helm, fest, tas, healing-an aja gak ada. Dia cuma punya satu pen killer. Oh ada jemput. Akhirnya ada jemputan dari Ernie. Ini gue paling gak mau nyetir mobil ini. Susah banget kan? Ini mobil godek-godek cuy. Oh iya. Geter-geter mobilnya lah. Iya, geter-geter banget gitu. Kayak power steeringnya terlalu enteng gitu loh. Godek dikit, belok. Godek dikit, belok gitu. Buat yang gak ngerti godek itu apa. Tanya aja di live chat. Nanti pasti akan ada yang ngebales. Enaknya ya. Enaknya live di Facebook itu. Ketika ada satu komen dan lu kurang serk sama komen itu. Bisa langsung lu reply. Bisa langsung lu reply. Jadi orang mau pake fake account pun buat nge-toxic. Pasti notif handphone atau notif aplikasi itu. Pasti bakal keganggu dengan adanya replay-replay dari para netizen yang lainnya. Bikin orang lain ragu. Untuk toxic. Betul. Di Facebook tuh bener-bener ngefilter. Ngefilter banget. Bisa nge-react ke satu komen. Betul. Kalau misalnya gak suka the angry rame-rame. Yes. Tapi ini juga ya. Gue minta maaf karena beberapa hari pertama atau hari kedua ya. Yang pertama. Kayak ada sempet error di live streaming kita. Tapi sekarang sudah kita perbaikin. Semoga tidak ada error. Dan semua yang nonton di rumah semakin nyaman. Tapi buat yang lagi nonton juga jangan lupa. Karena sekarang sudah masuk di jam setengah limaan. Untuk waktu Indonesia bagian barat daerah-daerah Jakarta. Dan sekitarnya teman-teman jangan lupa juga untuk persiapkan makanan, minuman, menu-menu enak untuk berbuka puasa. Betul. Karena bentar lagi kalian akan berbuka dan jangan sampai keasikan nonton. Lupanya menyiapkan hidangan dulu. Betul. Dan kalau sudah asik nonton jangan nikmatin semua itu sendiri. Share ke teman-teman kalian juga supaya viewer meters kita mencapai di angka 300 ribu. Betul. Ajak rame rame dan menangkan hadiahnya juga rame rame. Betul sekali pak. Oke. Kita bakal melihat keramaian dari pemain-pemain judugeng yang sudah mengumpulkan poin cukup banyak. Mereka bermain dengan sangat tenang. Ini akan meningkatkan tingkat kepercayaan diri mereka sih. Betul. Ketika mereka chicken dan mereka bermain baik. Next game pasti pede. Tapi kadang-kadang ada juga abis chicken over pede. Makanya banyak yang tumbang di awal-awal permainan. Ketika setelah chicken. Itu yang ngebuat omongan jinx abis chicken terbitlah tusun. Level 3 semua. Betul. Manparang siap berperang ya. Iya. Ternyata juga harusnya udah siap sih. Ternyata dia bukan main parang. Main perang. Oh main perang ya. Main perang main. Main perang main. Mainnya tuh udah kayak main. Cuma sosok keren. Main perang main. Let's go main. Udah langsung ngajak aja. Dan ini daerah Los Leones. Ada KOG. Betul. KOG sendirian. Los Leones satu tim sih ampe gumoh lu ngeloot pak. Ampe lu bete. Udah cabut duluan. Ampe lu bete. Kayaknya gak bakal cukup waktunya untuk ngelooting satu kota besar. Seperti Los Leones. Hanya dengan satu tim. Dua tim lah kalau mau habisin. Ya kalau mau dua tim. Sharing kompon dulu di early game. Gencatan senjata dulu di early game. Baru bisa. Negosiasi ringan lah sepertinya ya. Nego-nego dikit. Kalau terlalu sepi ya. Itu Los Leones gak efektif malah. Kelamaan karena apartemen-apartemen semua. Jarak antara satu apartemen juga berjaraknya cukup jauh. Buang waktunya baik banget. Sampaknya San Martin. San Martin tuh lu mau lutingin semua. Capek banget. Dan ada satu gedung yang paling tinggi. Di Los Leones. Yang mana? Yang bisa dinaikin. Gedungnya sebenarnya kebuka. Gak ada tembok. Oh ya waktu itu tim alter ego. Jujut Tuhan kan? Iya. Itu gedungnya enak banget. Dan sebenarnya untuk beberapa tim ya. Kalau kita ngeliat sebuah turnamen di Los Leones kok. Yang drop di sana ada dua tim tapi kok gak tembak-tembakan. Itu emang. Ya mereka udah berbagi kompon duluan. Dan mereka ngasih batas. Lu ngelewatin gedung ini. Dan kita lihat. Itu udah pasti kita tembak. Iya bener banget. Tapi kalau kita lihat di beberapa tim di Los Leones ya. Mereka tuh kayak udah ngerti. Kalau gue ambil bagian utara limit gue sini. Kalau gue ambil tengah limit gue sini. Dan itu jarang banget ada orang mati-matiin di Los Leones. Nih info baru nih. Buat naik ke atas. Gak bisa. Setahu gue gak bisa loh. Gak bisa. Lu harus naik lewat dalem. Keluar. Kayak jadi Spiderman dulu dikit. Set baru naik ke atas. Bisa tuh gue. Gue udah dapet caranya. Dan gue udah gampang naiknya. Dulu pertama nyoba jatuh mulu cuy. Gue yang kocak yang gudang. Yang gudang mana? Yang gudang yang di atas Severny. Yang tinggi banget tuh. Oke. Yang si Hoax Doge pada kaget. Pada penasaran gue bisa naik ke atas. Padahal mah naik lewat sniper towernya gampang banget. Kita kan belajar juga di ini. PMCO. Iya karena kita ngeliat turnamen-turnamen. Jadi untung aja di Caster ya. Kita bisa melihat trik-trik yang di klasik tidak terlihat. Tapi di turnamen bisa kita lihat. Iya itu orang lain tuh gak melihat. Betul sekali dan langsung saja lemparan granat yang ketiga berhasil. Memulangkan player pertama ke arah lobby. Iya langsung poin pertama juga menuju ke arah Golden Cat kali ini dari tim YG. Sudah kehilangan selalu player mereka di awal-awal permainan. Betul. Dijaga ujung tombak dari Los Liones. Dan Golden Cat kayaknya bakal menahan pergerakan mereka. Sementara dari Yong. Yong lagi. Yangon Galaktikus. Yong Galaktikus gue bilang. Yangon Galaktikus dia bakal menghindari area ini. Berarti apa? Yong Galaks. Yong Galaks. Yong Galaks. Kita bakal winda ke timur orange kali ini. Dan mereka sudah mengambil satu perumahan juga. Atau villa. Mereka langsung berkumpul untuk regroup kembali. Betul. Dan mereka dapetin mangkoknya. Mereka dapetin villanya juga. Ada tim Secret yang lagi rotasi. Yu Haik tadi tersorot kamera. Sementara Zuxi juga sudah mulai muncul di Killfit. Berhasil mendapatkan Boza dari tim KOG. Mereka bakal menuju ke arah LL ya. Dari tim BTR. Mungkin mereka pengen mengincar apartemennya tim KOG. Karena setau gue BTR suka banget mengambil apartemen tersebut. Apartemen di bawahnya itu low ground semua. Gampang untuk perang dengan tim-tim lain. Dan tim lain juga pasti bakal mikir. Boz juga berhasil didapetin. Dua tim berada di sekitar BTR era. Dia perang kiri kanan ya. Tapi ini angle view yang bagus banget dijaga sama tim BTR. Ini open banget. Dan Louis seharusnya bisa langsung di pulangkan ke arah LB. Atau enggak dia bakal bleeding out sebelum di steal killnya sama KOG. Betul. Karena KOG punya angle yang jauh lebih enak untuk perang. Tapi dia bakal dari tim Morph juga bakal perang dengan tim BTR. Kena tapping-tapping oleh seorang nomor si mikroboy. Berlari ke arah bawah dan langsung mengambil rumahnya. Betul dia bakal ngeflank sedikit ke arah bawah. Bakal dilempar granat baru ke arah Louis. Mobilnya bisa bertahan kah? Belum sampai ternyata ke arah Louis. Terus bakal dilempar lebih tinggi lagi oleh seorang Luksi. Tadi kakinya juga diangkat tinggi banget sama Luksi. Wah box kehajar dari belakang. Box juga kehajar oleh iluminat. Dari arah belakang. Tapping-tapping saja dari huiga. Memberikan di mesh dan velmotnya dikenok. Johnny juga sudah mulai kelihatan tadi. Eh Johnny tadi. Arm John. Arm John. Johnny dong. Iya bener. Tapi gue jadi kangen ayam gue yang ngilang. Kangen ya? Kangen banget. Kita waktu kedua nyanyari dia ya padahalnya. Iya. Tapi gak ketemu ya? Gak ketemu lagi. Gak ada yang mirip kayak Johnny. Gue pengen tuh yang bener-bener mirip. Karena gue udah hitungin. Gak ada Johnny yang kayak Johnny. Gak ada Johnny yang kedua. Oke. Hilang ya hilang. Betul dan ini adalah microboy yang sedang. Mencoba melakukan tapping dengan mininya. Gak dapet-dapet. Bahkan Loki langsung masuk ke dalam rumah. Dapet satu first aid lagi. Dan WTR. Men-secure poinnya ke arah Louis ya. Kog kayaknya regroup dia. Iya. Kog regroup. Box kayaknya juga bakal langsung terhimpit oleh tim Illuminate di belakang mereka. Berarti Box bakal tumbang sih. Dipush. Iya dipush. Wow. Illuminate kayaknya udah mulai dendam nih sama tim Box. Huiga bakal dipush sama tiga pemain dari Illuminate. Mereka langsung masuk begitu saja. Huiga mengontrol satu angle. Tapi belakangnya kosong plong. Dan dua poin untuk tim Illuminate pertama kali ini. Langsung dimakan dua anggota Box juga. Box tinggal satu lagi playernya. Iya Pak. Dan ini kemungkinan akan ada perang antara BTR dan juga Illuminate. YG juga bakal bertahan gak? Ini melawan tim TS yang mulai di atas bukit juga ya. Ini bukit-bukit LL. Dimana tim TS biasanya memang ngendok di atas ini. Untuk mencoba mencari rotasi ke arah bawah. Tapi YG juga boleh lempar ke arah mobil. Yes ini bakal saling melempar utility terlebih dahulu. Biubiu melempar granat yang kedua sedikit dimasak lempar ke udara. Dan ternyata Yuhai yang terlebih dahulu mendapatkan kenokara Michael. Dan spoke siapa ya itu ya? Hampir. Yuhai hampir kena. Hampir kena tuh. Matoy hampir aja blunder. Kata Matoy. Eh 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 eh. Awas 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 awas. Uh ada flanknya dari sebelah kiri tapi ini jauh banget loh. Hmm Michael akan sedikit sulit diselamatkannya. Tapi dari tim Secret. Mereka gak tau YG dimana. Betul. Mereka gak tau ada berapa banyak orang yang ada di arah bukit ini. Di arah tebing ini. Tapi ternyata Nick juga berhasil mendapatkan satu hijrah ditumbangkan. Begitu saja Michael dipulangkan ke arah lobby. Poin pertama untuk tim Secret. Sementara Yangon Galacticos terkimpit. Dua pemain mereka di pinggir jalan. Dan I shoot sudah membuka jalurnya ke sebelah kiri. Betul. Kita bakalan juga dari tim TS kali ini. Sangat-sangat enak main dapetin satu pukil di awal-awal. Dan langsung men-take over perbukitan LL juga. Mathoi asal banget loh dia. Masih injek dimana. Afal perbukitan ya. Dia tau mana spot yang bisa dipakai buat naik. Mana yang gak bisa dinaikin. Mana yang mudah buat tergelincir. Dan mana-mana-mana yang mana-mana lah. Mana-mana yang mana aja lah. Betul. Dan airdrop kedua. Groza. Wah I shoot. Nekat banget ya rotasinya. Ditembakin sama tim YG meledak. Sudah memberikan damage tapi tidak sampai kenok. Masih cukup tenang I shoot di tengah jalan. Open banget ya. Dia harus set up smoke untuk menyelamatkan diri dan menutup angle shoot dari tim YG. Coba kita bakal lihat dari seorang I shoot. Bakal ditimpukan bomber 2B2B kali ini. I shoot akan sedikit sulit keluar dari tekanan tim YG yang udah miliki high ground advantage. Tapi teman-temannya akan coba back up. Dan kalau bisa kenokin YG. Ini I shoot bisa selamat sih. Bisa diselamatkan juga. Dan smoke mulai dilempar juga. Terus akan membangun calur smoke untuk dia geser ke kanan. Kembali ke teman-temannya. Bakal ditimpukan I shoot. Dua smoke, tiga smoke udah dilempar. Backup datang dari samping. Wah Tamyu kenok. Ini perfect banget. Perfect banget backupnya dari tim Secret. Ini udah bakal, bakal angus sih YG nya. Lahan di bagian tangga selesai. YG jadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Malah jadi selamat ya? Betul. Dari tertekan malah selamat I shootnya. Dan kali ini tim DS. Sebenernya kill cukup banyak. Tiga kill. Tapi sebenernya selamatnya si I shoot gara-gara dia tenang ngadepin hal itu. Itu satu. Yang kedua follow up-nya cepet. Follow up-nya cepet banget dari tim Secret. Follow up-nya gak lama ya? Gak lama. Karena matanya juga nahan di belakang kan. Mengantisipasi kalau misalkan backup yang dilakuin sama Secret tiba-tiba gagal. Zabrol akan kenok sementara waktu dan akan langsung di end oleh last man standing dari tim Box. Ini bakal di backup Zabrol. Kena HBD dia. Betul. Kena HBD sama Loki yang lagi bertahan seorang diri last man standing setelah Loki tadi lolos dari Illuminate. Kali ini bakal langsung ditembak sama Renski. Merdak sudah mobilnya. Dimatch dari Renski tidak masuk ke arah Loki. Tapi diterima sama mobil yang dikendarain sama Loki. Sementara tim RRQ sudah mulai bergerak. Ini itu gereja. Ada ke Cumacera. Iya ini biasa tempat yang diambil oleh Tim Morph dan seperti ada tim lain. Tim RR11 berdekat. Terkait dengan tim RRQ. Sebenarnya siapa ya? Kuning tadi. Kuning ya. Enggak kelihatan sama kamaranya. Langsung kalang kabut. Kembali dia ke Loki. Takedown, ledakin kalian. Ternyata Tim Morph ya melihat semua rotasi tim lainnya. Emang enak sih di high ground-high ground gitu. Dia tahu tim lain itu ke arah mana semua. Dia bisa menubak nih. Dari arah mereka, mereka bakal menuju ke mana sih kira-kira. Betul, dia udah bisa prediksi nih. Rotasi mereka nanti harus lewat jalur sebelah mana. Wah Martin. Oke Illuminate kali ini bersama dengan Bad Boy. Sudah saling bertemu. Martin berselidiamankan di bagian atas. KOG juga mendapatkan view. Ada tim talent juga di bagian atas sebelah kirinya. Ini bakal menjadi empat tim yang akan melakukan fight. Dua smoke, satu untuk masing-masing tim. Sementara Arm John masih menggerakkan posisi mobilnya terlebih dahulu. Kuved yang bakal balik lagi ke arah Gudang Dewa. Kalau dia tetap di posisi itu, itu bakal dimakan sama Illuminate. Betul, kita bakal nanti seorang dead shot pelan-pelan mencari celah. Dan Martin juga kuok sudah di revive sementara waktu. Tapi mereka harusnya gak bakal perang. Ini jarakan terlalu jauh dan terlalu riskan. Ini emang kompan-kompan kalau lu ambil. Lu gak usah fight, jaga aja. Ini udah pasti bakal ngamanin banget. Dan sementara ini posisi paling enak sebenarnya diambil sama tim talent. Karena posisi mereka high ground paling tinggi. Kontrol bagian bawah dengan sangat perfect. Dan Morb sudah mulai bertemu dengan tim Biketron Arof. Oh sebelah tadi Arof berarti. Arof ya, yang kuning Arof tadi. Yap, dan langsung mendapatkan korban berikutnya lagi. Zuli dipulangkan ke arah lobi. Jinain bakal datang ke arah pertahanan dari tim Illuminate. RRQ bakal fight atau tidak dengan Illuminate. Karena mereka udah saling melihat kah di sini. Karena Jinain, oh Jinain berhenti di bawah. Itu lower groundnya lagi loh. Iya. Dia pengen ngintip dulu sepertinya. Kita bakal lakukan dari tim 2B. Pelan-pelan mereka bakal coba untuk nge-healing kembali. Dan Morb No Mercy mulai terpantau juga. Lagi rotasi. Mereka ini benzona ya? Iya mereka ini benzona kali ini. Betul ini zona yang ketiga masih bisa ditahan dan tidak terlalu menyakitkan. Bikitron bakal fight dengan tim Secret. Yuhaik mengambil bagian dalam dari tebingnya. Sementara Yuhaik juga sudah mulai menembak. Ada beberapa lemparan granat juga sedikit menerima di image-nya. Kali ini bakal menuju ke arah Luksi. Luksi masih bisa melepar granat. Tapi sepertinya tidak akan mengenai ke arah Yuhaik. Karena itu smoke bukan granat. Betul. Kita bakal juga menggerikan dari tim BTR. Pelan-pelan langsung meng-set up mobil mereka. Dan Tubi mulai menempat juga karena tim Illuminate yang lagi sedikit terhambat. Ketika lagi rotasi dan Goddard tersisa di belakang mobil. Tidak kena tapping-napping lagi. Ini kalau kena headshot. Bener. Baru dibilang. Baru dibilang langsung kena juga. Kali ini kita bakal tersisa 2 anggota Illuminate. Dapetkah mereka ngebalikkan keadaan melawan tim Tubi. Atau mereka bakal kabur meninggalkan Goddard. Goddard. Dia menangkap bisa. Tapi Tubi bakal nge-cut. Tiba nge-cut ambil high ground. Betul. Ini bakal dipotong jalur rotasinya. Tapi dari bagian lain di 2i berhasil diamankan. Ada KOG yang memotong jalur rotasi dari tim RRQ. Lolos dari pantauan Illuminate. Tapi balik lagi. KOG berada di bagian yang tinggi juga. Jadi dia bisa memotong rotasi dari tim RRQ. Wah lemparan bom kena nih deadshot. Wah. Depan bukan dia persis. Bom kedua. Kena lagi. Home run bro. Check pot udah itu. Udah langsung. Dari mau di end malah di end. Ya mau kemana. Illuminate seperti yang gak selamat juga sebenarnya waktu ini. Kita bakal lihat dari tekanan tim Tubi. KOG gak pengen join the fight. Boza padahal punya angle bagus banget kalo dia pengen ngambil ke arah tim Illuminate. Kok gak nembak ya? 3-shoot loh itu padahal. Dia gak nembak sama sekali. Dia masih ingin mendapatkan informasi terlebih dahulu mungkin. Tapi Luka bener-bener. Bener ngunci pergerakan dari 2 pemain Illuminate. Betul. Tapi harusnya. Berarti kasian banget. Dari tim Talen bisa nembak juga loh ke arah ini ya. Ke arah Tubi. Tapi belum ada baku tembak yang terjadi. Mereka udah mulai nembak. Udah mulai nembak. Udah mulai mencari informasi tambahan lagi. Dan Micro Boy. Golden Cat. Granatnya perfect banget. Ada Micro Boy tadi kalo gak salah. 2 pemain berhasil diamankan sementara Ryzen. Dikenokin sama Biu-Biu Secret. Sudah mulai bertemu dengan Bigetron Red Aliens. Lagi dan lagi. Zuxi namun berhasil membalaskan bomnya. Biu-Biu dipulangkan karena lobby. Wah Johnny kenok lagi. Udah mulai join into the fight. Ternyata KOG nya. Boza berhasil mendapatkan 1 orang dari Arm John. Dan terkenok untuk yang kesekian kalinya. 2 pemain Illuminate terkenok. Namun tidak ada tembakan yang komit dari tim KOG. Bahkan Boza. Dia lebih memilih mundur. Dibandingkan melanjutkan fightnya dengan tim Illuminate. Padahal dia udah dapetin free hit. Iya. Dan Martin gak usah melawan. Udah ke lock gitu kan. Udah ke lock banget. 2 smoke. Bahkan 1 smoke sudah mulai hilang. Oke. Jadi malah dari tim Tubi yang akhirnya. Mempulangkan tim Illuminate. This is my boy. Itu baru ya. Langsung komit untuk memulangkan Illuminate ke arah lobby. 3 point cuy. Tengah-tengah open field. Gak ada cover yang memadai. Udah ke knock semua. Tinggal di end. Betul. Tapi enaknya dari bad boy tadi. Itu apa ya. Eh bukan enak. Gak enaknya cuma dapet satu. Karena tadi Arm John diambil sama KOG duluan. Oh dan D2E akhirnya dipulangkan juga karena lobby. Ryzen juga benar-benar seorang nong-bim kali ini. Sepertinya Morph dan juga tim BTR. Galak banget kali ini. RRQ juga tadi udah ketemuan sama Morph. Sementara BTR bakal ketemuan sama tim GC. Bahkan GC sudah diselesaikan oleh tim Bigetron. Berarti ada 7 point. Kira digumpulkan sama BTR. RA kali ini Ryzen. Akan naik ke arah puncaknya di sebelah kanan. Black sudah mulai terlihat. Smoke sudah mulai terlihat kali ini. Sudah mulai terprediksi. BTR tau mana spot yang harus mereka kontrol terlebih dahulu. Tapi kita bakal berminah menuju ke arah Morph yang sedang bertarung kali ini. Dengan tim RRQ Ernie. Berhasil di Big dan RRQ. Harus puas di posisi ke-11. Morph memenangkan fightnya. Setelah mereka berhasil mereplace tempat yang ditinggalkan oleh Illuminator. Betul banget. Microboy bakal langsung tempat-tempat juga ke RRT. To be Deadshot juga akan. Dead kali ini. Dimana dia tersungkur sebenarnya waktu. Dan Renski akan di belakang ke lobby sama seorang jumper. Betul. Bertemu dengan Yudu Gang ketika mereka rotasi dan selesai fight. Dengan tim RRQ. Mungkin kondisi fast dan juga helm yang dipunya sama Morph. Sekarang sedang dalam posisi yang tidak baik. Baru banget. Dan BTR ternyata dapetin zona juga. Sangat-sangat untuk tim BTR. Tinggal menunggu pergerakan tim-tim lain. Tapi untuk Morph kali ini dan juga untuk tim Onyx. Harus sedikit bergeser. Ya. Harus sedikit bergeser. Sementara bagian high ground dari Labenditanya diamankan sama KOG tadi. KOG ngambil sisi bagian atas sama bagian lempeng dalam dari Labenditanya. Oh. Tapi kita bakal di Ryzen. Bakal ngeflank ke arah atas. Dimana Microboy mencari perhatian dari tim To be dulu. Awas. Ini harus hati-hati banget sih. Walaupun ada smoke di sana. Kita gak bisa nembak orang yang ada di smoke. Tapi yang di dalam smoke bisa nembak orang yang ada di luar smoke. Jadi harus hati-hati banget. Gak boleh terlalu ngebuka badan. Dari Kuvet sendiri dia bakal mau ngamati rumah panjangnya di jendela sebelah kanan. Ban bakal dipecahkan terlebih dahulu. Ada Morph yang datang di sebelah kanan. Bakal menuju ke arah dari BTR. Oh no. BTR dan Morph bakal bertemu. Kalau terus-terusan jalan kayak gini mereka bakal masuk ke kandang dari BTR. Tapi To be juga bakal langsung melakukan spray. Morph berhenti di arah angle shootnya. Dari BTR. Ryzen sudah mulai naik sekarang smoke set up dari Jeksi. Ban bakal dipecahkan menutup kolong mobilnya. Supaya tidak dimanfaatkan musuh untuk menembak Morphnya sendiri. Betul banget kali ini dari Ryzen juga penasaran nih. Siapa yang turun di depan mereka. Dan ternyata Jeksi bakal ledakin juga kendaraannya. Dan mempulang. Dan menok juga seorang Jeksi sebenarnya waktu ini ya. Ya ini angle shootnya enak banget dari Ryzen. Kalau mereka pengen ngambil kill ke arah Morph. Dengan kondisi hanya satu player aktif. Betul banget kali ini dari seorang Ryzen. Dia agak takut untuk berdiri. Karena ketika dia berdiri. Nanti ada Tubi yang menembak juga ke arah dia. Jadi harus berhati-hati banget. Dan harus pasti ini. Karena dia juga ada tim Blacklist. Yang bisa menembak ke arahnya. Zuxi bergerak ke sebelah kiri. Dia gak boleh kehilangan mobilnya gak sih? Udah shoot. Ya shoot tadi kalau gak salah udah kenok dah. Kree 5 berarti. Dan di-knock lagi. Di-knock lagi. Jeksi kenok lagi di-knock kedua kalinya. Dengan granatnya Ryzen. Ini bakal langsung dilempar begitu saja. Lemparan granat berikutnya sementara Micro Boy. Tidak ingin melepas angle-nya dari tim talent dan meledak. Sudah Bigetron mendapatkan poin tambahan. Dan 2 orang dipulangkan 10 poin kill untuk Bigetron Red Aliens. Ya Micro Boy lagi menahan juga pekerjaan dari tim talent. Pelan-pelan. Tapping demi tapping dilontarkan. Dan Tubi pun sudah mulai resah kali ini. Tinggal berdua doang. Betul. Dan Ryzen mendapatkan 5 kill. Berarti 10 kill yang didapatkan sama Bigetron. 50% nya BTR. Iya. Eh BTR. Ryzen. Lu ya-ya aja lagi. Udah mulai halu ya pak? Udah mulai halu. Janjang segini halu tuh pak. Udah jam-jam. Udah jam-jam. Mepe lagi. Ini lagi mepe. Lu waktu itu terakhir halu sama gue tuh. Nghiain 5 rotasi mobil ya. Iya. Kali ini 5 kill yang didapatkan Ryzen adalah setengahnya BTR. Tapi itu gak salah. Tapi itu gak salah juga. Oke. Back to the game lagi. Masih ada spray through the smoke. Abis semua. Onyx bener-bener kepepet. Yudhu bener-bener ngebombardir. Setup dari tim Onyx. Mereka dipulangkan di posisi ke sembilan. Tidak berhasil memenangkan fight dengan tim Yudhu geng. Tapi Kuvet bakal coba tapping through the smoke. Dengan menggunakan SKS nya Drax. Mas sudah jelas terlihat pixel HP yang langsung saja dihajar. Betul banget. Oleh Kuvet. Tinggal 3 player lagi bertahan dengan Iman Parang. Fredo juga masih bertahan lagi mata di pelanggara lobby. Berkembangan seluruh tim TS Man Parang ke tapping, tapping, tapping. Belum ketumbang kali ini oleh seorang Kelvin. Dia masih bisa nge-prone dalam satu gunungan kecil. Dan itu pengen go shootnya. Pas banget. Pas banget. Dan Drax sepertinya tidak akan bisa diselamatkan lagi. Ini harusnya ya. Fredo. Harusnya Ryzen udah bisa masuk lagi ke top 5. Ya balik dengan 5 kill. Dengan 5 kill yang dia kumpulin tadi. 6. Tadi Mato kan sama Ryzen juga. Dan Fredo juga dipastikan bakal dipulangkan juga. Man Parang mungkin bakal menyusul. Karena Kelvin udah tau ada Man Parang disana. Dan satu pemain lagi dari tim Yudo geng. Juga sudah mulai terpantau sama Kuvet tadi yang ada di dalam smoke. I shot. Tuh dan zona sudah bergerak kali ini dari Kuvet harus pindah. Dan sakit banget men. Sakit banget zonanya. Ya iyalah ini zona ke 6 pak. Bannya pecah, no problem. Enggak masalah yang penting geraknya cuma dikit-dikit aja. Wah berdua. Oh oh nekat sih ban pecah berdua. Jalannya lama beloknya susah. Paksa. Dan ada BTR. Ini udah circle kecil. Gue jamin 100% firepower pro player ini bakal meningkat. 14 point kill juga sudah mulai dikeluarkan oleh BTR. Sang Raja akan kembali sepertinya. Sementara Bigetron di bawah mereka ada 2 tim yang berbeda. Satu untuk masing-masing tim ini. Leon dan juga Vigor. Depan-depanan. Iya depan-depanan. Solo squad depan-depanan. Dan ini kalau mati tinggal 5 tim lagi tersisa. Gue kira was main steady. Masih ada satu pemain lagi ternyata. Ogi beragak ketek dan juga kali ini tinggal misalkan 3 player lagi. Dan BTR punya 15 total kill. Mereka dapat triple kill juga. Ini posisi yang enak banget. Pino bakal mendapatkan free kill menuju ke arah 2B sepertinya. Tapi dari arah sebelah kiri BTR. Memporak-porandakan parti dari 2B dan juga talent. Betul banget. Pino pun ketek down kali ini dari Luka udah low banget. Dan BTR 16-17 kill kali ini. Ya kayaknya dia udah dapet 17. 17. Yudu Gang berhasil mendapatkan 1. Luka berhasil diamankan. Di finishing begitu saja dipulangkan ke arah lobby. 7 kill untuk Yudu Gang. Sementara ini Manparang yang tersisa seorang diri. Dia bakal memanfaatkan bagian high ground. Tapi dia gak bisa sembarang maju. Karena di depannya udah ditungguin sama talent. Takas udah mengetahui dimana Manparang berada. Betul. Manparang last man standing. Kalau dia mati udah kelar perjalanan Yudu Gang pada game kali ini. Tapi dengan 7 kill. Dia mati sekarang pun dia punya 13 point. Itu jauh lebih daripada cukup untuk nahan posisi dia. Dan beneran mati. Betul. Dia bakal mati begitu saja. Diambil oleh tim talent. Set up smoke menuju ke pertahanan dari tim Bigetron. Dima tim tersisa 10 orang yang masih hidup. Talent hanya bertahan dengan 2 pemain mereka. Zuxi bakal mengambil area. Untuk mengontrol push dari tim talent. Dan berhasil mendapatkan 1 madara. Langsung di pick off. Hanya tinggal paka di finishing. Langsung ke arah lobby. Sementara Vigor masih bersembunyi menyatu cosplay dengan rumput yang ada di Miramar. Betul. Tapi Ryzen bisa jadi korban nih. Korban Vigor. Bang maju dikit. Nah. Tadi dia gak sadar kayaknya kena damage dah. Fokus. Fokus ya. Harus fokus. Satu titik. Ko geng mulai kelihatan. Mikro Boy. Gila. 18 kill. Ini harusnya 19 kill. Karena tadi satu pemainnya masih kenok kan? Masih kenok. Tapi kita belas kosa. Udah kenok. Ryzen bakal maju. Awas. Oh. Taka mulai keluar dari area persembunyiannya. Dan bakal mendapatkan satu Mikro Boy terjatuh. Baik abar segera cepat dilakukan. Zuxi. Memarkir kendaraannya di balik bukitnya. Tertembak langsung kali ini. Free shot. Dan dipulangkan ke arah lobby. Berhasil menyelamatkan posisi dari Mikro Boy. Tapi mereka harus hati-hati. Di belakang mereka masih ada satu orang yang cosplay. Jadi rumput-rumputan. Betul. Dia bakal bergerak masuk perlahan-lahan. Untung gak naik ke bukit. Kalau naik ke bukit. Tiga pemain BTR bisa diberondong sama Vigor. Betul. Vigor kali ini kita bakal liat. Apakah dia bakal membantu BTR atau membantu KAOG. Oh dia naik ke bukit. Oh dia naik ke bukit. Ini BTR harus kontrol bagian belakangnya dulu. Sebelum ada tembakan yang tidak diduga-duga oleh tim BTR. Karena gue yakin. Pikiran BTR sekarang tiga lawan empat. Empat itu dari tiga orang yang udah mereka liat. Kecuali mereka perhatiin Gilesit banget. Yes. Kecuali mereka perhatiin. Oh enggak. Dia udah dapetin satu pemain tadi dari KAOG. Bosa gak mati. Oh Bosa di revamp ya? Yang ngambil Bosa tadi siapa berarti? Eh bukan yang ngambil satu player. Jauh-jauh itu udah. Oh itu udah di belakang. Oke berarti prediksinya BTR. KAOG masih ada empat pemain. Tiga orang liat deh. Oh no. BTR cek belakang BTR. Cek belakang Zuxi. Cek belakang lempar granat ke depan sana. Baka bakal memberikan di match yang merupakan BTR. Granat akan meledak sebentar lagi. Dan Soap masih akan flank ke sebelah kiri. Dia termakan sama Zona. Dia gak berani untuk naik ke atas bukit ternyata. Kok gak nembak ya? Black tidak berani menembak. Dia gak berani ngambil resiko. Karena dia ngeliat tiga pemain BTR di atas bukit. Thanks Vigor. Thanks Vigor. Hashtag sekarang juga thanks Vigor ya. Iya. Dibantu ya? Dibantu sama Vigor tadi. Kalau tadi Vigor ngambil sisi blind spotnya BTR. Minimal 1-2 orang hilang. Seenggaknya satu orang udah pasti hilang tadi. Langsung ke knock-end. Karena satu klip ke knock-end bisa banget. Tapi kali ini Soap juga berhasil diamankan. Dua player tersisa yang aktif dari tim KOG. Satu di sebelah kanan masih merutup. Tidak terlihat sama sekali. Sementara angle dari Zuxi fokusnya ke atas. Bukan karena kanan bakal ada spray. Tapi masih ada backup. Zuxi menggunakan fight-nya. Satu orang terakhir bakal tersisa. Microbe terjatuh tapi gak masalah. Berhasilkah merevive? Tidak berhasil direvive. Sementara Zuxi harus mendapatkan timing untuk healing terlebih dahulu. Tinggal satu lawan satu. Zuxi masih melakukan healing di balik pohon yang sangat tipis. Dua orang bakal menjadi balik adanya. Satu di pelakar kanan lobby. Zuxi harus menghadapi satu orang terakhir dari tim KOG. Konsep. Dan kali ini Bigetron. Red Alliance. Berhasilkah dia? Yes! Bigetron mendapatkan chicken pertama mereka di Miramarutun hari terakhir. Akhirnya. Dari tim Indonesia ada menangkan WWCD. Dan kali ini kita bakal lihat dari tim BTR. Langsung mendapatkan double digit kill. 20 kill nyampe kan tadi ya? 20 ya kayaknya? 20 harusnya sampe. Karena tadi dia terakhir 18. 18 jadi dapat tiga pemain dari tim KOG. Wah 20 point kill. Indo Pride! Ya gila. Hal yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul tim Indonesia.